Halo Bumun, sahabat kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan ini Dekarga saham kabungan kembali melanjutkan penguatan di tengah penantian para investor rilis dari kebijakan sekubunga Bank Indonesia FONC The Fed dan juga rilis sekubunga Bank Sentral Jepang yang akan dilakukan pada Jepang akhir pekan ini dimana di posisi saat ini pemirsa, saham-saham yang mengalami penguatan dan menjadi penopang indekarga saham kabungan datang dari beberapa saham perbankan big cap kemudian juga saham-saham big cap lainnya dari berbagai sektor yang berbeda dan yang cukup menarik adalah saham BBCA hari ini justru mengalami tekanan di tengah penantian para investor rilis kinerja keuangan semester pertama di 2023 yang dijadwalkan di pekan ini di awal pekan ini maksud kami dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini dan hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan emiten penatang baru dibincang emiten dengan tema yang cukup menarik ekspansi, sinergi inti, andalam prima atau inet pasca melakukan IPO dan kembali bersama saya David Sun Oval dan inilah Al-Idea Season Closing selengkapnya PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK atau INET resmi melantai di Bursa Efek Indonesia Sinergi Inti Andalan menjadi emiten ke-50 yang tercatat sebagai perusahaan terbuka di tahun 2023 Dalam IPO ini, PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK atau INET melepas 1,5 miliar saham baru yang mewakili 20% dari total saham INET berharap mengumpulkan dana sebesar 150 miliar rupiah yang akan digunakan untuk menggarap perkembangan lini bisnis Perserawan juga menerbitkan waran seri 1 sebanyak 2,1 miliar secara gratis bagi pemegang saham baru dengan rasio 5 banding 7 Setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp91 persahal Keputusan untuk melakukan IPO merupakan langkah strategis oleh Sinergi Networks atau INET untuk memperkuat posisi di pasar dan memperluas layanan jaringan yang sudah sangat luas Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkenalkan teknologi terkini demi memberikan pelayanan terbaik bagi pelangga Mengutip dari Prospektus INET, sekitar Rp90 miliar atau 60% akan digunakan untuk menyuntik modal entitas anak yaitu PFI Sekitar Rp30 miliar atau 20% akan digunakan perserawan untuk menyetor modal ke entitas anak yaitu DPS dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja dan sisa 20% akan digunakan untuk modal kerja perserawan Berbagai sumber IDX Channel Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai ekspansi PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK atau INET pasca IPO sudah hadir di studio perusahaan efek Indonesia ada Bapak Muhammad Aris Lakudir, terutama PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK Kita akan langsung sapa saja Pak Aris, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, selamat sore Terima kasih Pak Aris sudah meluangkan waktu di IDX Channel Bincangan kita, kita ingin tahu kenapa INET memilih IPO sebagai sumber pendanaan kalau kita tahu dalam mencari sumber pendanaan cukup banyak alternatif dari perbankan mungkin ataupun juga dari beberapa alternatif lainnya Pak Setelah manajemen mengambil beberapa kali meeting Akhirnya kita coba putuskan, kita untuk melakukan proses ini juga sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih sebenarnya untuk mencapai ke hari ini Alhamdulillah kita hari ini juga bisa sampai ke IPO juga pada pagi hari ini Dan tentunya yang kedua, kita melihat tentunya dengan perusahaan yang IPO ini meningkatkan visibilitas perusahaan juga karena branding dan lain-lainnya ini jadi lebih siap untuk di kemudian hari membutuhkan investor lainnya juga karena memang tentunya perusahaan yang sudah IPO ini lebih rapi secara administrasif dan lain-lainnya ya tentunya jadi lebih comply dengan berbagai macam hal yang ada Yang berikutnya kita juga melihat ya perusahaan yang sudah bisa TBK juga harusnya sudah menerapkan good governance ya Jadi kita harap ini juga sesuai dengan misi kita juga di INET ya Baik, artinya ini dengan masuknya ke perusahaan efek Indonesia paling tidak ini memberikan kepercayaan, trust dari konsumen ataupun calon konsumen dari INET ke depannya Betul, dan juga nilai positif juga bagi kami karena memang banyak hal yang sudah dilalui untuk sampai ke proses yang ini ya Kita bisa bilang ini kayak proses yang cukup naik kelas lah bagi perseroan Baik, Pak Arief kita juga ingin tahu Pak, alokasi dan IPO nanti digunakan untuk apa saja? Seperti antiprospektus kita juga, Mas David, jadi 90 miliar kurang lebih atau sekitar 60% Itu kita gunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur fiberoptik ya Dan sisanya memang digunakan untuk model kerja atau model usaha Seperti itu, jadi untuk OPEX dan lain-lainnya Jadi sebagian besar porsinya memang digunakan untuk Jadi semuanya bisa dibilang digunakan untuk pengembangan usaha Oke, dalam prospektus saya juga sempat melihat ini Pak Arief lebih kepada untuk alokasi anak usaha Apa sebenarnya misi yang diusung oleh Inet dengan mengalokasikan kepada anak usaha ini? Jadi memang kita sebuah market kita, kita banyak di market B2B Jadi kita anak perusahaan kita memang itu adalah pemilik aset infrastruktur fiberoptik yang kita miliki Dan memang nanti anak perusahaan kita yang PFB itu memang kita alokasikan untuk pengelola aset Pengelola aset fiberoptik yang perseroan miliki Jadi memang karena itu membutuhkan dana yang besar Jadi kita alokasikan lebih banyak, sekitar 60 perusahaan tadi Untuk pengelola aset di anak perusahaan kita, di PFB tadi Baik, yang cukup menarik ini Pak Arief Perseroan, pemirsa juga menerbitkan waran seri 1 Senilai 2,1 miliar rupiah secara gratis Bagi pemegang saham baru Apa yang melatar belakangi hal ini Pak Arief? Atau ini bisa dikatakan semacam sweetener ini? Betul, memang tujuannya seperti itu ya Ini semacam sweetener bagi para pemegang saham nantinya Dan tentunya sebenarnya harapan kita ke depan Ketika kita butuh pendanaan baru Ini bisa jadi hal yang baik ya Ketika memang ada pembukaan waran ini juga Untuk pasyarakat dan untuk penunjang modal kerja perseroan ke depannya Baik, dan respon dari para investor cukup bagus Di hari pertama perdagangan Sejauh ini menguat di 34,65% Di 136% tampaknya mengalami autorecek atas pemirsa Baik, Pak Arief Kita ingin mengenal lebih dekat tergantikan fundamental perseroan ini Mungkin banyak dari pemirsa, investor, para trader pasar modal Indonesia Belum mengetahui secara detail Fundamental dari Inet seperti apa bergerak di bidang apa Dan bagaimana perkembangan bisnisnya sampai sejauh ini Oke, jadi sebenarnya Inet sendiri sudah kurang lebih 7-8 tahun dibentuk Memang kita dari awal fokus di bisnis B2B Di industri telekomunikasi ini sebenarnya banyak segmen Ada retail dan B2B dan lain-lainnya Tapi memang Inet sendiri memilih segmen B2B market Which is banyak customer kita merupakan ISP lainnya Kurang lebih seperti itu Nah, memang di luar itu kita punya beberapa lini bisnis utama Katanya kita jual backbone local loop Tadi kita bilang untuk di Pulau Jawa That's why memang kenapa Dana IPO ini banyak akan digunakan ke sana Untuk menyelesaikan infrastruktur backbone Yang memang jadi salah satu core bisnisnya perusahaan Dan yang berikutnya kita juga menyediakan data center interconnection Jadi seperti yang kita ketahui market data center juga lagi tinggi-tingginya Masih sangat tumbuh apalagi internet ini lagi cukup booming Akhir-akhir semenjak era pandemi Jadi kita masih ngikutin tren peningkatan terus penggunanya Baik Pak Arief menarik kita akan cedera terlebih dahulu Nanti kita akan coba lanjutkan Salah satu sisi yang juga menjadi acuan dari para investor Adalah di sisi kinerja ini Nanti kita akan coba ulas seberapa jauh pencapaian dari internet Terutama dari data terakhir Untuk dari sisi kinerja dan target juga di tahun 2023 Nanti kita akan lanjutkan Dan pemerintah telah bersama kami IDX segera selesai closing Di segmen bincang MITN akan segera kembali Sesuatu lagi Pemirsa masih di IDX segera closing Dan kita masih di segmen bincang MITN Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Wapak Arief Direktur utama PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK Pak Arief kita lanjutkan kembali Salah satu acuan dari investor adalah Dari sisi fundamental adalah kinerja keuangan Kita juga ingin tahu nih sampai sejauh ini Bagaimana perkembangan dari sisi kinerja untuk internet Mungkin dari data terakhir Pak Arief Oke, kalau dari sisi saldo Raya Barugi Kinerja top line perseroan per Maret 2023 Mengalami peningkatan yang cukup signifikan Yaitu 44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya Begitu pula dengan kinerja bottom line Terjadi peningkatan kinerja sebesar 28% Pada bulan Maret 2023 Dibanding dengan periode Maret tahun sebelumnya Sedangkan untuk laporan posisi keuangan Baik aset, utang, dan modal perseroan Tidak terlalu terjadi pergeseran Jadi sebenarnya kinerja kita Kalau dibanding Maret 2022 ke Maret 2023 Ini mengalami peningkatan 44% Kurang lebih seperti itu Baik, pandemi beberapa waktu lalu Ini justru menguntungkan bagi internet Atau justru sebaliknya Pak? Bisa dibilang secara tren industri telekomunikasi Ini menguntungkan Karena bisa dibilang telekomunikasi sekarang menjadi Big bone segala jenis kegiatan kita sehari-hari Apapun itu jenisnya Mas David Kalau kita mengutip data ABG sendiri Sebenarnya peningkatan pengguna internet itu Dalam 4 tahun terakhir itu Mungkin lebih dari 50 juta jiwa Jadi kalau kita melihat data dari tahun sebelum pandemi 2019 Ke tahun 2022 aja Itu peningkatannya lebih dari 44 juta jiwa Pengguna internet baru di Indonesia Berarti ketika itu sudah sekitar 77% Kalau kita lihat data terakhir tahun 2023 kemarin Yang baru rilis di sekitar bulan Juni Itu data pengguna internet bertumbuh lagi menjadi 78% Berarti total baru 215 juta jiwa Tapi itu baru 78% Sehingga masih ada 20% lebih lagi Sebenarnya masyarakat kita Yang belum menerima layanan internet yang baik Sehingga menurut saya ini masih sangat banyak ruang yang tersedia Potensi market yang masih cukup besar Karena ke depan saya pikir seluruh masyarakat Ya harus menggunakan internet Tampaknya perseron juga menjalani partnership Dengan beberapa perusahaan ternama Pak Arief dengan perusahaan mana saja Kemudian bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Kita sudah lama berfakta dengan beberapa pemain Baik itu pemain berskala nasional Maupun itu pemain-pemain lokal ya Karena memang klien kita juga tersebar Seluruh Indonesia Terutama di Pulau Jawa Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa partner global juga Seperti PCW, NTT, dan lain-lainnya Dan kalau untuk di lokal Mungkin di nama-nama besar seperti Linknet Moratel sendiri Atau ada Indonet Itu juga banyak kita ada banyak kerjasama Jadi memang itu juga di luar Itu juga kita saat ini punya koneksi Dengan mungkin hampir 200 lebih ISP di Indonesia Ini menjadi satu Saya pikir keperkayaan juga market kepada kita ya Untuk melayani mereka sejauh ini Kita harap dengan infrastruktur yang lebih komplit lagi Meningkatkan lagi potensi market yang ada Baik, di tengah kondisi perekonomian Yang sudah mulai membaik Pasca pandemi Mobilitas masyarakat juga sudah mulai normal Tampaknya Pak Arief Kita ingin juga tahu ini Bagaimana target dari Linknet di semester kedua Di 2023 Atau mungkin secara full year Di 2023 Kalau kita melihat Target revenue Atau target Secara keseluruhan Secara keseluruhan sih Kita pengen sebenarnya peningkatan Kalau kita lihat dari Kita pengennya peningkatan dari Desember ke Desember 2023 Kita pengennya itu peningkatan lebih 50% Di sisi revenue Jadi kita harap Karena kita juga cukup pede ya Kita lihat banyak market baru Yang terbentuk di tahun 2023 ini Di semester 1 Jadi harapan kita Target perseluruhan Kita bisa meningkat traffic Dari Desember ke Desember itu Sekitar 50% Baik Para investor juga ingin tahu ini Pak Ari terkait juga dengan jangka merengah Dan juga jangka panjang ini Tadi sudah Anda katakan Prospek dari Fiber Optik ini juga Masih memiliki prospek yang cerah ke depannya Nah kalau kita ketahui Pelaku industri Atau emiten Tidak hanya dari INET ini Cukup banyak Mungkin di Indonesia Meski Bagi mereka yang sudah melantai Ataupun yang belum melantai Nah kita ingin tahu Jadi peta persaingan Kemudian bagaimana INET mengatur strategi ini Supaya tetap terdepan Kemudian juga Kinerjanya tetap Terjaga sampai nantinya Oke Jadi memang di Indonesia ini Kalau dibilang operator Cukup banyak Mungkin angkanya Kalau tahun ini Sampai 900 perusahaan Tapi ini bukan semuanya Berskala nasional Tentunya Banyaknya juga Mereka beroperasi Hanya di daerah-daerah Sebenarnya seperti Ini sebenarnya Bukan sebenarnya Kompetisi juga Tapi ini membuka Ruang market Yang baru Sebenarnya Buat INET sendiri Semakin banyak juga Pemain-pemain lokal Sebenarnya ini Kita dapat mengganing Dan berpartnership Dengan mereka Justru ini juga Salah satu peluang kita Untuk meningkatkan Penetrasi market kita Ke Daerah-daerah tadi Dan kita memang kan Menggunakan jalur backbone Nanti di rail kereta api Dan itu memang Penetrasi di rail kereta api Ini cukup bagus Karena memang menjangkau Bukan hanya kota-kota besar Mas David Tapi juga Kota-kota kecil Jadi sehingga Itu juga menurut kami Strategi perseroan Untuk meningkatkan Penetrasi lebih jauh lagi Ke daerah-daerah yang sebelumnya Belum terjangkau Sebelumnya kita hanya bermain Mungkin turun di Surabaya Semarang Nah ini karena lebih Dengan rail kereta Di jalur retap ini Bisa lebih deep Jadi kita mengharapkan Justru banyak potensi market lagi Dan itu menjadi Positioning kita tersendiri Karena kita melihat Jadur-jadur lainnya Sebenarnya tidak sama dengan kita Oke Kalau kita lihat dari sisi Penyembarannya di Indonesia Kita memiliki Lima pulau besar Begitu Pak Arief bagaimana Anda melihat Posisi perkembangannya Saat ini Apakah memang di Jawa Masih menominasi Daerah-daerah lainnya Terutama mungkin di Indonesia bagian timur Ataupun barat Masih banyak celah Yang harus dikejar Dalam hal ini Memang Terus terang Pengguna paling banyak 60% di Pulau Jawa Tentunya itu tidak bisa dipungkiri Karena memang masyarakat Banyak di sana Tapi memang Perkembangan internet ini Akhirnya cukup luas Saya juga melihat Datanya di timur Juga mulai mengelihat Walaupun memang Belum bisa seluas Di Pulau Jawa Tapi bagaimanapun juga Sesuai dengan perseroan juga Memang mengomplitkan Backbone fiberoptik Di Pulau Jawa Kita melihat Jawa ini Tetap dalam beberapa tahun Kedepan pun Tetap menjadi potensi Yang sangat besar Untuk market Fiberoptik dan internet Di Indonesia Baik Dukungan pemerintah Seperti apa? Pak Arief Ini terkait juga dengan Pelaparing Tampaknya sudah dipungsikan Apakah ini Membaru memberikan Pengaruh signifikan Sehingga Luas canggupan ini Semakin Tentu ya Tentunya program-program Intervensi pemerintah Palaparing Atau apapun itu Kita melihat Ada IKN Nantinya Kita juga melihat Perkembangan terkini Bagaimana memang Perkembangan di IKN Kita berharap Selain memang ke depan Ada potensi Perkembangan yang bagus Kita juga akan masuk Baik Terakhir Pak Arief Waktu kita cukup terbatas Setelah IPO Ini ada rencana Untuk melakukan Aksi korporasi lainnya Tidak apa dalam waktu dekat? Sepertinya dalam waktu dekat Kita belum ada Terutama tahun ini Kita masih fokus Menyelesaikan apa yang Sudah kita rencanakan Sesuai dengan IPO Yang kita terima Tidak tentu kemudian Di tahun depan Kita akan melakukan Korporasi Atau ratisio lagi Baik Pak Arief Waktu kita cukup terbatas Terima kasih sudah bergabung Di Bincang Emiten Pada sore hari ini Dan semoga kita bahas Bisa menjadi referensi Ini bagi pemirsa Bagi investor Dan trader pasar modal Indonesia Pak Arief Terima kasih Selalu Pak Terima kasih Pak David Baik Terima kasih ada Bapak Muhammad Arief Direktur utama PT Sinergi Inti Andalan Prima TBK Dan semoga bisa menjadi referensi Untuk Anda Dan tetap di tempat Anda Pemirsa Karena setelah ini Kita akan review Bagaimana jalannya Perdagakan di sepanjang hari ini Dan tak ketinggalan Sam-sam pilihan apa saja Yang direkomendasikan Kami akan segera kembali Sesaat lagi